Anak yang berkonflik dengan hukum, atau dengan kata lain, berubah menjadi pelaku. Polisi telah menaikkan status AG 15 tahun dari saksi menjadi pelaku penganiayaan David hingga koma. AG kini menyusu Mario Dhani dan Sen Lukas yang sudah terlebih dahulu sebagai tersangka. Lantas, bagaimana nasib AG setelah statusnya naik menjadi pelaku penganiayaan? Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Paul Henki Hariyadi menuturkan AG tidak bisa disebut sebagai tersangka karena dia masih di bawah umur. Oleh karena itu, AG akan mendapat perlakuan yang berbeda dari tersangka lain dalam kasus ini. Namun Henki tak menjelaskan secara pasti apakah AG bakal ditahan setelah statusnya naik menjadi pelaku penganiayaan. Hanya saja yang mengatakan bahwa penanganan AG harus sesuai dengan aturan mengenai anak berkonflik dengan hukum. Dimana hal itu diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Anak dan UU Peradilan Anak. Sementara itu, Ahli Hukum Pidana Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Ahmad Sofyan, mengatakan penahanan terhadap AG tidak seharusnya dilakukan. Sebab penahanan terhadap anak yang berhadapan maupun berkonflik dengan hukum tidak bisa sembarangan dilakukan. Menurut Sofyan, ada tiga alasan untuk menahan pelaku anak yang berkonflik dengan hukum seperti AG. Alasan pertama yakni pelaku di bawah umur harus ditahan apabila melarikan diri. Kemudian pelaku diduga melakukan tindak pidana lagi dan merusak barang bukti. Lebih lanjut, Sofyan mengatakan AG dalam kasus ini dijerat pasal belapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara namun tak wajib ditahan. Dia mengatakan bahwa anak yang terancam hukuman pidana kurang dari 7 tahun wajib menjalani diversi atau restoratif justice. Diversi adalah pengalihai penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pedana. AG bisa bebas jika dimaafkan oleh keluarga korban. Sebelumnya keluarga D mengaku telah memaafkan para pelaku penganiayaan terhadap D namun mereka tak akan membuka jalur damai dan berharap kasus ini bisa diselesaikan secara hukum. Tentu berkaitan dengan rehabilitasi fisik selama korban ada di masyarakat, termasuk juga meningkatkan bantang hak-hak korban itu ya, lalu kemudian hak-hak anak yang berharap kemudian hukum itu selama proses pengulisan, selama proses pengulisan itu juga perlu dilakukan. Termasuk nanti pasca penyelesaian kasih simpul. Lalu kemudian yang ketiga tentu ingin memastikan juga langkah yang berpati-pati itu soal reintegrasi sosial. Kita tidak mengharapkan misalnya yang sudah diputuskan tadi oleh penindik, lalu kemudian berdampak kepada pengabdian hak-hak. Misalnya dalam proses ini jangan sampai misalnya anak yang sudah diterima statusnya lalu kemudian tidak punya hak untuk dipenuhi hak pendidikan yang lainnya.